Kehidupan, nafas kehidupan, regenerasi sel, nafas kehidupan, tubuh alkali, nafas kehidupan, saturasi naik, nafas kehidupan, saya sehat, nafas kehidupan, saya kuat, tari oksigen, buang CO2. Tarik oksigen, buang CO2, tarik oksigen, buang CO2, tarik oksigen, buang CO2, nafas kehidupan, menyehatkan nafas kehidupan, menyembuhkan. Tarik nafas, melatih paru-paru, tarik nafas, melatih jantung, tarik nafas, kita sehat. Tarik nafas, kita kuat, tarik nafas, kita sehat. Nafas kehidupan, pulihkanku, nafas kehidupan, sembuhkanku, nafas kehidupan, sembuhkanku, nafas kehidupan, saya kuat. Yang terakhir, tarik nafas kuat-kuat, tarik oksigen, tahan sebentar, hembuskan dengan habis, sampai habis, sampai habis, kita tahan satu menit. Malah tersenyum, jangan lupa, tahu lemaskan saja, badan ditegakkan. Boleh berdoa untuk organ-organ yang sakit, percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat, oksigen yang penuh, saturasi seratus, menyebar ke seluruh tubuh, sampai ke sel-sel yang membutuhkan pemulihan. Jantung kita menjadi kuat, kadang berlebih cepat, seperti orang treadmill, saturasi naik, dan kita menjadi kuat. Terima kasih. Pertiapan, kita tarik nafas. Pahan 15 detik. Lepaskan, ya, kita selesai latihan. Lepaskan, ya. Teman-teman, kembali ke seratus. Dan saya biasanya berbicara begini, enggak tarik nafas, masih seratus. Bagi teman-teman, tadi sengaja saya rekam, yang melihat ini rekaman di YouTube, tidak untuk diikuti, karena ini rekaman, tadi saya langsung rekam hanya mulai read yang ketiga. Tujuan saya untuk menunjukkan, dimulainya rekaman ini, bahkan tadi sebelumnya, di read yang ketiga, sejak tarikan nafas yang pertama, tarikan nafas relaksasi, lalu juga 30 kali yang dengan cepat, itu saturasi seratus terus. Bahkan sampai sekarang seratus terus. Teman-teman yang di zoom, tadi melihat ya, waktu read yang pertama, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, saturasi saya berawal dari 97, lalu naik 98. Bahkan di read yang pertama, saturasi saya belum 99, belum 100. 99, turun lagi 98. Di read yang kedua, berarti sudah sempat tahan nafas, dan tadi turun sampai yang ke-80an, tidak derekam. Maka, begitu tarik nafas, mulai 99. Lalu di tengah-tengah, mulai 100. Lalu tahan nafas, sampai 34 detik, masih 100. Lalu turun, sudah tarik, baru meluncur, tadi sempat paling bawah itu, saya ingat saya, 7, 7, 7, 6. Tapi setelah sempat 70, 7, 6, sempat hipoksia, sel-sel terbuka, paru-paru kayak kehausan oksigen, kan masuk read yang ketiga, tarik nafas, Anda lihat 100. Sampai sekarang 100 terus. Kalau naik turun, saya tarik nafas, naik turun 99. 100 lagi. 100 lagi. Jadi setelah read yang ketiga, di mana saturasi sempat 74 tadi, maka paru-paru, darah, semuanya kelaparan oksigen. Lalu tarik nafas, lepas nafas. Lerik nafas. Setelah read yang kedua, masuk yang read ketiga, 100-nya cepat sekali. Ini kan berarti setelah read yang ketiga, tarik beberapa kali, sambil ngomong saja 100 terus. Nanti kalau turun 99, saya tarik lagi pelan-pelan lagi, 100 lagi. Nah, kemampuan seperti ini, tidak tercapai, kalau belum metode Wim Hof 2. Yang sampai tarik lepas, tarik lepas 200 kali, kadang sampai 100 turun lagi. Cepat sekali turunnya. Ada yang bertanya sama saya, Pak, saya olah nafas, saturasi 100. Cuma berapa detik, emangnya saturasi 100 persen, berapa detik itu bisa menyembuhkan. Bukan berapa detik, bisa 10 menit, bisa 20 menit, bisa 30 menit. Karena ini sekaligus menjelaskan secara gampang. Kenapa sih kita hipoksia? Apa gunanya hipoksia? Gunanya itu kayak orang puasa. Makanya puasa itu sehat. Teman-teman yang rajin puasa sehat. Waktu puasa, sel-sel kita kelaparan. Kenapa? Tidak dikasih makan. Tapi puasa yang sehat, itu waktu buka puasa, makan makanan sehat. Makanan sehat yang tepat, sesuai dengan DNA-nya. Kalau sekarang namanya genomic diet. Kalau Anda enggak genomic diet, mahal, Pak, tesnya. Puasa sesuai dengan golongan darah. Atau minimal, ikutin panduan makan sehat. Makan sehat itu gampangnya makan yang halal. Yang gampang, yang halal. Kristen juga ada kok, halal-haram, baca Alkitab, perjalanan lama, kitab imamat, sama dengan Islam, babi jangan dimakan, anjing jangan dimakan, sama ada ayatnya juga. Jadi, makan yang halal. Supaya waktu sel-selnya itu kelaparan karena puasa, lalu dapat makanan, dapat makanan yang sehat. Jadi kalau lagi puasa, makan, makan sehat. Nah, sama. Anda lihat, saturasi seratus terus, nafasnya udah nafas biasa. Nah, kalau kita bisa saturasi terus begini, bermenit-menit, apalagi sepanjang hari. turun 99, ya, oke. Tadi saya udah peragakan, bagaimana 99, begitu saya tarik, nggak sampai 10 kali aja, atau 10 kali tadi ya, balik seratus, dan bertahan cukup lama di seratus. Saturasi seratus, nanti Anda ke toilet, uang urin, udah pasti pH-nya alkali. Jadi kalau yang belum metode dua, gitu ya, nah, kalau sudah hatihan metode dua, karena nanti metode tiga, empat, lima, enam, tujuh itu tidak efektif untuk menaikkan saturasi. Paling 99, 98, 99. Makanya metode satu, kalau sudah metode dua dilakukan, nanti Anda melihat, ya, kalau selama ini, kalau saya dulu, saturasi itu saya catat. Jadi setiap kali latihan, saya punya catatan, gitu, sehingga ketika metode satu, saturasi bisa seratus, bisa. Tapi begitu saya mulai latihan metode dua, maka metode satu itu tarikan ke berapa, mulai seratus, itu maju ke depan. Bahkan sampai anak saya itu, kan saya juga sehari itu bisa sepuluh kali cek urin. Habis olah anak beratak, cek, Itu dua bulan ada kali. Jadi saya punya catatan, kesininya jamnya berapa, sini tanggalnya berapa, gitu ya. Bahkan saya habis makan apa, habis urinnya berapa, itu kayak, papa ini kayak penelitian aja. Dua bulan sehari sepuluh kali, catat urin. Bahkan saya dosen, saya mau ngajar. Kalau saya nggak rajin mencatat, saya nggak yakin dengan yang saya ucapkan. Kenapa? Karena saya tuh yakin banget yang saya ucapkan. Saya mengalami pH dari di bawah 6, 5,5, sekarang 7,3 bangun tidur. Saya mengalami paru-paru 7 tahun, dimana saturasi cuma 94, 95, kalau nafas pelan-pelan 96, balik 95 lagi, sekarang 97, 98, nafas pelan-pelan 100. Nah, kemampuan untuk dengan cepat 100 ini, kalau saya ya, setelah BIMBOV 2. Gakkan waktu saya ikut kelas, yang nanti saya akan ajarkan, metode 3, 4, 5, 6, 7, gurunya aja, tidak nyuruh beli oximeter, tidak punya pH meter, gak mengerti bahwa olah nafasnya itu menaikkan pH dan saturasi. Tapi saya dapat sisi yang lain dari metode 3 dan 7. Karena sumbernya dari John Kabat-Sin, seorang psikiatri, dokter, entah apapun agamanya, saya gak peduli, dia dokter dari Fakultas Kedokteran MIT, maka dia lebih banyak membahas karena seorang psikiatri, alham psikologis. Makanya kalau misalnya orang yang sudah ikut kelas berbayar, khusus para diabet, banyak sering dikatakan, kalau saya sudah diet, sudah olah nafas, kok gula saya naik, itu glukogenesis, itu glukogenesis, tapi gimana ngatasi glukogenesis, gak ada jawaban. Ya paling cuma dijawab, ya Anda harus jaga perasaan. Nah, John Kabat-Sin ini karena ada psikiatri, olah nafas dia itu untuk mengendalikan perasaan. Makanya kalau orang diabet, dikombinasikan metode Wim Hof 1-2 dengan John Kabat-Sin, seperti yang saya alami, saya lepas obat loh. Kan banyak dokter bilang, mana bisa diabet sembuh, paling hanya mengontrol darah, hanya mengontrol gula, buktinya saya lepas obat. Jadi, metodenya banyak, kita kombinasikan di pola hidup sehat. Nah, metode 2 ini sangat efektif, menaikkan, bahkan hanya menaikkan saturasi, menaikkan kemampuan paru-paru dalam menyerap oksigen. Sehingga, kalau menaikkan saturasi itu, jadi pas olah nafas, saturasi naik. Ini sudah selesai olah nafas, turun, tapi gak serendah dengan sebelum ikut latihan olah nafas. Dan kita bisa mengalami saturasi 100% itu bermenit-menit. Bermenit-menit tentu butuh waktu untuk mencapai kemampuan ini. Kalau yang belum bisa, Pak, saya baru gak bisa 100. 100 pun juga begitu secara latihan, tes lagi, cek lagi, ya, udah 96 lagi. Sakit pakai obat aja lama, apalagi gak pakai obat. Tapi pasti, umur saya udah 60. Ada juga teman yang udah di atas 70-an juga kemampuannya naik. Selama kita masih hidup, berarti masih terjadi regenerasi sel. Kalau gak terjadi regenerasi sel, jadi sel rusak gak diganti. Tua terus mati. Selama Anda masih hidup, ya memang kalau makin tua, regenerasi selnya melambat. Dan umur itu gak bisa dilawan. Gak bisa, gak meninggal, ya kita kekal. Kekal kan cuma Tuhan. Tapi, selama kita masih hidup, mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan. Dan sampai dipanggil Tuhan hari terakhir, bisa ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Itu harapan saya. Oke, saya stop dulu rekamannya. Terima kasih.